Intro Budaya coret-coret pasca kelulusan di kalangan siswa SMA, SMK, dan Sederaja tampaknya tidak bisa dihilangkan. Siswa kelas 12 yang dinyatakan lulus pada ujian nasional tahun ini nampak sumringah dan meluapkan kegembiraannya lewat aksi coret-coret. Beginilah aksi coret-coret yang berlangsung di seputaran Jalan Mawar dan Pasar. Sejumlah siswa secara bergantian membubuhkan tanah tangan maupun kata-kata kenang-kenangan di baju teman-teman mereka. Bahkan ibu tukang parkir yang ada di sana juga didaulat ikut serta. Salah seorang siswa di Denpasar, Ragil mengungkapkan aksi coret-coret merupakan tradisi yang sayang untuk dilewatkan. Aksi ini juga bentuk luapan kegembiraan karena telah lulus dengan nilai yang memuaskan. Hal serupa juga diungkapkan siswa lainnya, Agil. Ia ikut aksi ini karena ikut-ikutan teman lainnya dan juga menyayangkan jika aksi ini terlewat begitu saja. Agil berharap tradisi coret-coret ke depan dapat diizinkan oleh pihak sekolah sehingga aksi ini dapat terawasi dan lebih aman. Aksi coret-coret ini sempat membuat kemacetan di Jalan Mawar, namun semua warga tampaknya memaklumi sehingga suasana berjalan kondusif. Aksi coret-coret juga terjadi sejumlah tanah kosong di Denpasar.